Kegiatan positif atau gimana? Apakah ada kegiatan sosial yang lainnya yang gimana gitu? Oh ya, untuk grup saya dan mungkin grup yang lainnya yang pernah tadi mencoba berusaha menggalang dana. Yang kebetulan kan, kebetulan musim hujan ini di daerah, tepatnya di daerah Pamanukan. Pamanukan, banjir ya. Kita bersama grup yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjabat kembali dengan Dedy Upani Channel. Di kesempatan ini saya akan bincang-bincang, ngobrol atau ngobrol ya. Dengan bang ojol kita. Siapa namanya? Bang Hendrak. Kang Hendrak. 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 Dua aman. Kita, ini acara nyantai. Saya akan menanyakan beberapa hal. Mungkin tentang per ojolan. Nah, kalau di musim hujan begini, bagaimana tentang per ojolan, apakah gacor, kalau istilahnya rame, atau anyet? Ya, biasanya tergantung kita ya, kalau musim hujan begini, yang lebih banyak itu food, ataupun makanan. Makanan ya, lapar. Terus, kalau tidak musim hujan atau musim kemarau, rata-rata berapa biasanya, gitu. Perhari. Ini mulai menarikannya, gitu. Kalau sebelum musim hujan. Ya, kalau sebelum musim hujan, ya mungkin karena di daerah Subang ini ya, udah banyak driver. Banyak, banyak sekali ya. Ya, paling kual-kualan yang ini masih akibadi, gitu. 13-14 lah. Lumayan juga ya. Ya. Menekati 18 mungkin ya. Mungkin bisa juga sih, kalau lagi semangat mah, gitu. Nah, sekarang pas musim hujan begini, sering hujat, gimana? Ya, kalau musim hujan begini, kalau bisa dibilang, anyet sih, nggak juga. Nggak juga. Cuman ya, orderan sedikit lah. Mungkin, ya, intinya kalau musim hujan begini, mungkin beralih ke Grab Car, mungkin ya. Ya, biasanya. Tapi ada juga sih sebagian yang masih banyak juga sih yang menggunakan Grab Bike juga, banyak. Cuman mungkin sedikit beralih ke Grab Car, biasanya yang naik Grab Bike. Sekarang mungkin kalau hujan ini, agak sedikit tindak ke Grab Car. Itu, saya lihat, Grab atau Gojek, gitu ya. Terutama Grab. Ya. Itu kok, rompinya, itu grup atau gimana? Kok beda-beda, gitu? Oh, ya, beda-beda sih. Jadi ada beberapa komunitas. Oh, komunitas ya. Di Subang aja, saya pernah lihat dan pernah baca, sekitar 20. Banyak, ya. Komunitas, banyak juga sih lumayan. Kalau personilnya, itu gimana, itu apakah ratusan atau ribuan? Kalau di Subang aja, Subang, kalau dijumlahkan keseluruhan gitu. Kalau ribuan sih, saya kira belum ya, yang saya baca atau saya dengar, saya lihat, mungkin ada lah kalau ratusan. Ratusan? Iya. Itu pun yang ratusan, itu yang aktif mungkin ya. Yang aktif. Yang tiap hari itu lah gitu, istilahnya jalan. Kalau saya dengar gitu dari ojol yang lain, katanya sampai ribuan, sampai 7 ribu lah, apa mungkin sebanyak itu kan gitu. Saya dengar gitu, dengar-dengar. Kalau menurut saya emang belum sih, kalau daerah Subang maksudnya ya, sampai ribuan, kayaknya belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe ribuan. Atau ojol di Subang itu paling ada, ratusan mah ada lah gitu. Di samping dua raksasa, Gojek dan Reb, apakah ada ojol yang lain di Subang misalkan? Belum pernah sih, Kak. Belum pernah. Cuman yang dua itu aja. Oh, belum ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan saya. Itu kan di Greb atau Gojek. Banyak grup itu, mana Kang Hendra ini masuk salah satu komunitas. Apakah ada keuntungannya atau ada kegiatan positif dari selain dari ojol tersebut. Ini Kang ya, kebetulan sekali saya masuk di salah satu komunitas di Subang. Yaitu saya masuk di GSS ya. Ya, maaf ya. Di Greb Squad Subang. Ya, keuntungannya itu pertama itu kan kita bisa satu, menambah persaudaraan ya. Yang kedua, sewaktu kita lagi modern, apalagi di malam hari gini ya, kalau modern. Jadi, keuntungannya itu, kita sesama rekan itu bisa saling pantau. Takutnya di tengah jalan atau di mana gitu ada kendala, jadi kita bisa saling memantau. Oh, mungkin di pantaunya ada di grup WA gitu. Iya, ada grup grup ini komunitas ada kan. Jadi, ada kegiatan positif atau bagaimana? Apakah ada kegiatan sosial yang lainnya yang gimana gitu? Oh, ya, untuk grup saya dan mungkin grup yang lainnya yang pernah tadi mencoba berusaha menggalang dana. Yang kebetulan kan, kebetulan musim hujan ini di daerah, tepatnya di daerah Pamanuka. Pamanuka, banjir ya. Kita bersama grup yang lainnya mungkin ya, saya sendiri bersama rekan-rekan dari grup GSS, tadi berusaha mencoba menggalang dana ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi terkena kebanjiran. Di daerah Pamanuka dan sekitarnya. Ya, Alhamdulillah lah, walaupun sedikit gitu. Setidaknya kita ada sumbangsinya. Sumbangsinya gitu, buat korban. Untuk ada kerjasama dengan komunitas yang lain mungkin ya? Ada juga kerjasamanya. Jadi bukan hanya kita aja di komunitas kita aja, komunitas yang lain juga tadi saya lihat ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi perwajalan ini bukan hanya untuk piri pribadi atau keluarga saja, tapi ini untuk atau peduli terhadap lingkungan gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi ya begitulah. Jadi namanya kita ini bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Jadi kita ini harus di samping itu, di luar itu harus ada sesuatu yang punya nilai plusnya. Nah, bermanfaat dari bagi orang banyak, di samping untuk keluarga. Juga kan gitu. Jadi misalnya, apa namanya, menyelam sambil minum air gitu ya. Sekali dayung 120 terlambung. Begitulah, mungkin hanya sampai di sini perbincangan kami ya, bersama Bang Ojo kita. Hendrawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asma. Ya, mantap. Sub indo by broth3rmax